Polisek Lenteng mendapati laporan orang hilang pada minggu 14 Maret 2021. Orang tersebut bernama Hasbubwah berusia 50 tahun, warga desa Lempung Barat, kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Kasubak Kumas Polis Sumeneb, AKPWDRT menceritakan, kejadian itu bermula dari Hasbubwah yang pergi memancing di Dam Jepun di kecamatan setempat pada Sabtu 13 Maret 2021, sekitar pukul 19.00. Dua jam kemudian, dia pulang dengan membawa hasil tangkapannya, namun kembali lagi ke Dam tersebut untuk memancing. Akan tetapi, dia tidak kunjung pulang hingga pukul 01.00.00 di nehari. Sejam kemudian, warga setempat pun melaporkan ke Polisek Lenteng soal kejadian tersebut. Mulai minggu 14 Maret 2021, Hasbubwah yang diduga tercebur di Dam tersebut mulai dicari, namun sayang tidak kunjung ditemukan. Diketahui, Dam itu memang terkenal angker, kerap kali memakan korban. Bupati Sumeneb, Ahmad Fauzi pun meminta BPBD dan warga setempat untuk ikut serta mencari Hasbubwah. Serta, dia melalui wakil Bupati Sumeneb Dewi Khalifa juga meminta agar Dam tersebut diberi imbauan untuk tidak dijadikan tempat memancing. Kepala Dinas PU SDA Sumeneb, Khainul Rashid pun berjanji akan segera memberikan larangan tertulis di Dam tersebut. Imam Mahdi, Syahid Mujitahidi, KMF Sumeneb, melaporkan. Terima kasih telah menonton!